Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo selama 2 jam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengumumkan sketsa wajah dan ciri-ciri pria yang diduga pelaku penyeraman air keras terhadapnya di KPK Novel Baswedan. Sketsa dibuat berdasarkan keterangan 1 dari 59 saksi yang hingga kini telah diperiksa. Selain saksi, polisi juga telah memeriksa sejumlah kamera CCTV dalam radius 1 km di sekitar area penyerangan dan mendatangi lebih dari 100 toko kimia yang menjual cairan asam sulfat. Polisi juga masih membuka tangan untuk bekerjasama dengan KPK dalam menuntaskan kasus tersebut. Dia mencurigakan yang kita duga dia adalah pengendara sepeda motor. Ciri-cirinya tingginya hampir 1,70 ya, 1,67 sampai 1,70. Agak hitam, rambut keriting, kemudian badan cukup ramping. Terima kasih telah menonton!